Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini gue akan ngebahas film yang berjudul Silent Treasure tahun 1996, menceritakan tentang pembalasan seorang sniper handal mantel pasukan khusus yang dijebak oleh atasannya sendiri. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah berawal dengan memperlihatkan seorang pria bernama Westman. Dia adalah mantan pasukan khusus yang saat ini bekerja sebagai sniper di badan pemerintahan rahasia. Kemudian Westman teringat dengan misi terakhirnya beberapa tahun silam. Saat itu ia ditugaskan untuk menghabisi seorang politisi. Dalam misi ini Westman ditemani oleh seorang pengintai yang bernama Anna. Terlihat Anna gugup karena baru pertama kali ditugaskan ke lapangan. Ketika target dalam bidikan dan atasannya memerintahkan untuk menembak, tapi Westman melihat targetnya sedang menggendong bayi, sehingga dia menunda tembakannya. Dan sialnya posisi mereka ketahuan oleh helikopter polisi yang membuat misi mereka jadi gagal. Westman menyuruh Anna bergegas pergi lebih dulu ke titik penjemputan. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian dan menahan serangan. Sesampainya di lokasi, Anna langsung menghubungi markas untuk segera meminta bantuan. Anna juga mengabarkan kalau Westman sudah tewas dalam menjalankan misi ini. Namun tiba-tiba Anna dikagetkan dengan kedatangan Westman, yang ternyata masih hidup. Westman melarang Anna menggunakan radio komunikasi karena bisa saja musuh menyadap jaringan radio dan akan melacak keberadaan mereka. Westman menganggap jika misi ini gagal karena dua kemungkinan, yaitu musuh berhasil mengetahui posisi mereka lewat jaringan radio atau memang mereka sedang dijebak. Lalu, Westman mengajak Anna ke lokasi penjemputan kedua dengan mengandalkan sebuah peta. Saat menyusuri hutan, Westman melihat musuh yang sedang memburunya. Tanpa pikir panjang, dia langsung menghajar mereka dan membawa kabur mobilnya. Setelah melalui perjalanan yang cukup jauh, Westman melihat beberapa orang bersenjata sedang menghentikan sebuah mobil. Tanpa diduga, mereka membatai para warga dengan sadis. Westman yang melihat kejadian itu langsung menyuruh Anna untuk menghindar, tetapi sayangnya, mereka sudah terlambat. Westman yang merupakan seorang mantan pasukan khusus langsung beraksi. Melihat teman-temannya dihabisi, salah satu dari mereka langsung kabur ketakutan. Westman membiarkan musuh berlari sekuat mungkin, kemudian membidiknya seperti hewan buruan. Walau jarak yang sangat jauh, Westman mampu menembak target dengan akurat. Mereka kembali melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah wilayah berbahaya yang sedang terjadi peperangan. Mereka pun berlari mencari tempat persembunyian, dan menunggu momen yang tepat untuk segera kabur dari sana. Karena perjalanan mereka masih jauh, Westman berusaha meyakinkan Anna kalau dia akan aman jika tetap bersamanya. Westman mencoba mengecek kondisi di luar. Sepertinya pertempuran telah usai dan kondisi telah aman. Namun saat dia mengajak Anna segera pergi, Westman melihat Anna diam-diam menggunakan radio untuk menghubungi markas. Karena khawatir kegagalan misi mereka akan terungkap, atasannya memerintahkan Anna untuk membunuh Westman. Mendengar itu, Westman sangat kecewa dan pergi meninggalkan Anna. Setelah kegagalan misi tersebut dan telah lama vakum, Westman kembali dipercaya atasannya untuk menjalankan misi rahasia. Malamnya, Westman mendatangi gedung pencakar langit yang masih belum selesai dibangun. Gedung ini hanya dijaga oleh dua orang security yang bernama Tom dan juga Jerry. Westman kemudian menyelinap pasuk ke dalam gedung dengan memungkul khawat dan mematikan CCTV. Di sana, Westman akan mencari posisi yang strategis untuk menembak target. Mengetahui CCTV mati, Tom segera mengeceknya. Namun ia tidak menemukan masalah yang mencurigakan. Mereka mengira jika CCTV mati akibat cuaca yang sangat buruk. Karena malam itu, sedang hujan lebat disertai angin yang sangat kencang. Di tengah derasnya hujan, ada sebuah mobil yang datang dan ternyata itu adalah Anna. Anna meminta izin untuk masuk ke dalam gedung. Anna beralasan bahwa dia ditugaskan untuk memperbaiki komputer di lantai paling atas. Karena terpesona dengan kecantikan wajah Anna, Tom mengizinkannya untuk masuk. Kemudian, Tom mengantar Anna dengan menggunakan lips sembari terus menggodanya. Namun karena Anna bukan orang yang sembarangan, ia mendorongkan pistol tepat di masa depannya Tom. Dengan terpaksa, Tom meninggalkan Anna dengan wajah ketakutan. Dia lalu menceritakan kepada Jerry kalau dirinya telah diancam Anna dengan sebuah pistol. Jerry menyarankan Tom untuk melaporkan Anna kepada polisi karena membawa senjata api. Tapi Tom tidak mau melibatkan polisi karena dia sendiri yang akan menangani Anna. Sementara Anna yang baru sampai di lantai paling atas, tiba-tiba dia disergap oleh Westman dari belakang. Namun faktanya, Anna memang sengaja dikirimkan atasannya untuk mendampingi Westman sama seperti misi beberapa tahun yang lalu. Di saat bersamaan, Tom yang masih tidak terima karena telah diancam Anna, dia kembali berusaha menemuinya dengan membawa sebuah pistol. Setelah Tom pergi, Westman dan Anna mempersiapkan senjata sniper. Kali ini, Westman menggunakan peluru kaliber 50 yang memiliki daya rusak yang sangat mematikan. Bahkan peluru ini bisa menembus kendaraan lapis baja. Westman mulai memantau jembatan yang akan dilewati si target. Menurut Westman, misi ini sangat sulit karena jalan tembak hampir mencapai 2 km. Oleh karena itu, Westman menganalisa situasi dengan menaiki atap gedung. Dari teropongnya, Westman melihat 2 orang yang mencurigakan berada di atas gedung lain. Sedangkan Jerry yang berada di ruangan kontrol melihat tanda bahaya di menara gedung. Dia pun segera pergi untuk memeriksanya. Anna yang mengetahui kedatangan Jerry, ia berhasil meyakinkannya kalau ia sekarang sedang memperbaiki sistem yang rusak. Sementara Westman sedang memasang bom di beberapa lokasi dan juga area lift. Di sini kita bisa mengetahui kalau Westman sedang mengantisipasi situasi terburuk yang akan terjadi. Namun di saat bersamaan, lift itu digunakan Jerry untuk kembali turun. Seusai menyelamatkan Westman, Anna kemudian pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Tom yang akan melecehkannya. Tentu saja, Anna kewalahan melawan Tom sehingga ia dipukuli sampai terkapar. Saat Tom akan melampiaskan nafsu birainya, beruntungnya Westman datang dengan menodongkan pistol. Namun di sini Westman tidak bisa berbuat banyak karena si Tom menyandara Anna dan mengancam akan membunuhnya. Kemudian Tom membawa Anna kabur dengan menaiki lift. Mengetahui Anna dalam bahaya, Westman langsung beraksi untuk menyelamatkannya. Namun sialnya, Westman malah terjatuh karena dalam posisi yang tidak diuntungkan. Westman yang terjatuh berhasil selamat dan ia berusaha bangkit untuk menolong Anna. Setelah keluar dari lift, kemudian Tom mengobrol akan membunuh Westman. Tapi pada akhirnya, justru dialah yang dihajar habis-habisan oleh Westman. Setelah menghajar Tom sampai babak pelur, Westman membrogolnya di WC. Malam itu, Anna mengungkapkan perasaannya kalau dia jatuh cinta kepada Westman sejak mereka menjalankan misi bersama dulu. Di tengah gujuran hujan, di luar mereka pun menikmati malam dengan bercinta. Ketika Westman terbangun, ia melihat banyak genangan air yang keluar dari WC. Saat diperiksa, rupanya Tom berhasil meloloskan diri dan meminta pertolongan kepada Jerry. Tapi bukannya mendapat bantuan, Jerry malah menembaknya hingga tewas. Tanpa buang-buang waktu, Westman dan Anna langsung melakukan pengintaian dan bersiap menembak target. Tak lama kemudian, mereka melihat target yang mengendarai mobil hitam akan melintasi jembatan. Anna sebagai pengintai segera menghitung jarak tembak, kecepatan angin, dan kelembaban udara. Namun, saat target telah dalam bidikan, tapi Westman tidak melepaskan tembakan. Tentu saja, hal ini membuat Anna sangat kesal karena dia tidak mau misinya gagal sama seperti dulu. Anna kemudian menodongkan pistol dan memaksa Westman untuk segera menembak, namun tiba-tiba... Rupanya, target ditembak oleh sniper lain yang juga mengincar Westman. Westman langsung membalas serangan sniper musuh sebagai aksi perlindungan diri. Anna yang masih kesal kembali mendodongkan pistol kepada Westman. Ternyata, Westman sudah mengetahui rencana ini sebelumnya saat dia melakukan pengintaian. Westman berusaha meyakinkan Anna bahwa mereka sedang dijebak oleh atasan mereka sendiri. Dan benar saja, pasukan bersenjata datang untuk menghabisi mereka. Dengan kehariannya sebagai mantan pasukan khusus, Westman berhasil menghabisi mereka semua. Tapi saat mereka akan pergi dari sana, Jerry tiba-tiba datang dan menembak Westman dengan shotgun. Dan dari sinilah sebuah fakta terungkap. Ternyata Jerry adalah atasan mereka, yang selama ini memberikan misi kepada Westman dan Anna. Jerry juga mengatakan kalau tujuan dalam misi ini, dia ingin menjebak dan membunuh Westman untuk dijadikan kambing hitam. Karena jika Westman mati, maka kasus ini akan sulit terungkap. Jerry yang sudah merasa puas membunuh Westman menggunakan lift yang sudah dipasangi boom. Setelah ledakan itu, Anna mengira kalau Westman telah tewas akibat tertimpa reruntuhan. Ia pun pergi dari gedung dengan perasaan galau. Tanpa diduga, Westman ternyata berhasil selamat dari tembakan shotgun. Dan setelah itu, film pun selesai. Oke sob, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Kalau sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati